Hai guys, ketemu lagi dengan aku Novia Hanum Oke, kali ini aku mau masak pindang patin khas Palembang Resetnya dari ibu merupakan aku Ditonton videonya sampai habis ya teman-teman Nah, ini dia bahan-bahannya ya Ikan patin, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai rawit, tomat, lengkuas, kunyit, serai, daun salam, daun kemangi, dan asam jauh Nah, untuk yang diiris itu ada bawang merah, bawang putih, dan tomat Kemudian, serai, lengkuas, jahe, itu digeprek aja Cabai rawit, dan sebagian bawang merah, bawang putih itu digiling halus Ini cara membuatnya ya Pertama-tama, kita panaskan dulu minyaknya Kemudian, kita tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan Oh iya, ini ada bawang merah, bawang putih, kunyit Kita masak sampai wangi Kemudian, masukkan bawang merah dan bawang putih Yang sudah diiris-iris Setelah itu, masukkan juga jahe, lengkuas, dan serai yang sudah digeprek Terakhir, masukkan daun jeruk dan daun salam Tumis terus sampai wangi Setelah wangi, kita tambahkan air Ini sesuai selera aja ya Terima kasih telah menonton! Kita masukkan garam Sesuai selera Kemudian kaldu jamur Juga sesuai selera Dan sedikit lada Kemudian, kita tunggu sampai mendidih Setelah itu, baru kita masukkan ikannya Terima kasih telah menonton! Nah, kita tunggu sampai ikannya agak sedikit mateng Kemudian, kita masukkan air asam jawa Kurang lebih 2 sendok makan Nah, ini opsional ya Kalau ingin lebih pedas Nanti bisa ditambahkan cabai rawit utuh Dan kemudian, kita masukkan juga tomat Supaya nanti rasa kuahnya itu lebih segar Terakhir, kita masukkan daun kemangnya Terakhir, kita masukkan daun kemangnya Oke, kalau sudah matang tinggal kita sajikan deh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa lagi!